Hai temakan ya Bismillahirrohmanirrohim Hai seperti ini Bismillahirrohmanirrohim enak banget ini wajib coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat ayam cabai hijau ala saya ya ini bikinnya gampang banget disini aku punya tiga siung bawang putih aku akan cincang halus dahulu ini bikinnya beneran gampang dan bisa diikuti kalau misalkan punya bubuk bawang putih bisa pakai bubuk bawang putih sekitar satu set lot teh setelah kita cincang halus ini kita sisihkan dahulu kemudian disini aku pakai setengah ekor ayam ini kurang lebih 750 gram kita buang ininya kita potong sesuai selera aku buang pantatnya pokoknya potong-potong aja sesuai selera ya seperti apa terserah segede apa itu seterusnya sampai semuanya selesai Hai ayamnya itu ukuran kecil ya enggak gede jadi kalau ukuran itu sekitar satu setengah kilo karena aku beli cuma separuh jadi ya sekitar 750 graman kemudian ini kita cuci bersih untuk menghilangkan bau amisnya ini aku akan gunakan tepung maizena ini aku akan taruh satu sendok makan tepung maizena kemudian kita pecek-pecek ya untuk menghilangkan rasa amis atau bekas-bekas darahnya itu kemudian kita cuci bersih ini udah ngumpul kayak gini ya ini nanti rasanya juga lebih enak ngumpul kayak gitu kita cuci dengan air bersih kemudian kita bilas ya ini pokoknya cuci sampai bersih dua sampai tiga kali ini udah aku cuci bersih ya karena ayamnya itu masih muda dan aku motongnya kecil-kecil kayak gini jadi nanti ini cepat matang kita tambahkan bawang cincangnya ini untuk Marinette supaya bumbunya lebih nyerap kemudian kita tambahkan sekalian disini setengah sendok teh rada atau sesuaikan selera secukupnya aja setengah sendok teh garam kemudian sekitar setengah sampai satu sendok teh kaldu ayam bubuk ini sesuaikan selera aja atau secukupnya kita aduk ya karena kita udah cuci dengan tepung itu aroma emisnya udah agak hilang jadi nggak usah khawatir anis aku tambahkan satu sendok makan minyak biar rasanya lebih juicy nanti pasti goreng tuh udah rasanya enak kita aduk lagi ya sampai tercampur rata ini aku akan tambahkan setengah sendok teh setengah sendok teh tepung jagung atau tepung maizena kita aduk lagi garam terus aku bubuknya radanya itu sesuaikan selera aja secukupnya ini aku tambahkan sedikit gula aku pakai gulanya itu sekitar setengah sendok teh aja ini nanti tanpa di kasih cabai hijau pun digoreng langsung dimakan itu sebenarnya udah enak banget ayamnya itu tapi kalau yang lebih komplitnya lagi ditambahkan cabai ini kita sisihkan dahulu kita biarkan selama kurang lebih 15 menit supaya lebih menyerap ya kalau nggak sabaran langsung di goreng juga bisa tapi untuk menyerap bumbunya itu kita biarkan 10-15 menit kemudian disini aku pakai cabai hijau ini kalau misalkan suka podes banget bisa pakai cabai rawit hijau tapi kalau nggak suka podes banget bisa pakai cabai keriting hijau atau pakai cabai hijau yang besar itu juga bisa ya kalau misalkan nggak suka podes bisa diulek kasar menggunakan ulekan atau menggunakan kucumber kayak gini tapi kasar aja ini aku tambahkan disini 3 siung bawang putih dan 10 butir bawang merah aku banyakkan bawang merahnya itu biar enak kemudian nanti juga aku pakai daun jeruk kalau misalkan daun jeruknya ada yang segar pakai yang segar ya sekitar 2 lembar udah cukup karena aku punyanya kering jadi aku pakai daun jeruk kering rasanya sih beda enakan yang segar ini aku akan haluskan itu agak kasar aja jadi rasanya tuh masih enak ya ya terserah selera sih udah seperti ini aja nggak terlalu halus tuh seperti ini ya ini kita sisipkan dulu cabainya setelah 15 menit 10-15 menit ini ayamnya kita goreng ini kita panaskan minyak secukupnya biarkan sampai panas dulu ini nanti gorengnya gunakan api sedang cenderung kecil ya jangan terlalu besar jadi ayamnya itu bisa matang sampai ke dalam-dalam jadi matangnya itu tanok goreng ayamnya pokoknya gunakan api sedang cenderung kecil aja supaya bisa matang sampai ke dalam aku tutup biar tanok sekali kita balik ya kita goreng sampai kuning keumasan kalau banyak itu udah enak sebenarnya tanpa dikasih cabai hijau pun begini terus matang diboreng terus diboreng langsung dimakan itu sudah bisa rasanya itu udah enak banget kita tutup lagi setelah dirasa matang sudah sering kuning kemasan ya ini kita bisa angkat dengan kita tuliskan kemudian aku sisakan minyak segini ya sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan ini untuk menungkis cabainya kita tumis sampai terjomba enak kita tumis bumbu yang sudah kita tuliskan kita tambahkan daun jeruknya ya kita tambahkan sedikit garam sekitar setengah sendok sampai 1 sendok teh secukupnya aja ini aku pakai setengah sendok teh dulu kalau kurang bisa ditambah ladanya gak usah karena cabainya udah pedas ladanya itu sesuaikan selera boleh pakai boleh gak terus kaldu ayam bubuknya aku pakai sekitar setengah sampai 1 sendok teh secukupnya juga nanti dicobain kalau kurang apa bisa ditambah kemudian setengah sendok teh gula tumis sampai terjomba enak atau matap ini aku gunakan api sedang ini sih udah layu udah terjomba enak dari bawangnya kita bisa cicipin ya kalau misalkan kurang apa ini bisa ditambahkan aku cicipin sedikit aku tadi pakai cabai hijau keriting ditambah dengan sedikit cabai rawit jadi mungkin pedas banget beneran pedas tapi enak sih ini kalau misalkan kurang garam gula, kaldu bubuk bisa ditambahkan ya pas ini aku tambahkan ayamnya siap untuk bisa cipkan cabainya juga udah matang baunya tuh udah enak banget kita matikan aslinya seperti ini hasil akhirnya ini udah siap untuk disajikan ayam cabai hijau yang bikinnya gampang banget bumbunya juga gampang semuanya pasti bisa rasanya enak selamat mencoba jangan palik subscribe dan share ya terima kasih ini aku akan makan dengan nasi hangat kita makan ya bismillahirrahmanirrahim itu ayamnya tuh udah matang sampai ke dalam seperti ini peta cabainya itu yang banyak bismillahirrahmanirrahim masih agak panas nasinya tetap seperti ini enak banget ini wajib coba rasa ayamnya tuh enak banget ayamnya enak sambelnya juga enak ini beneran wajib untuk dicobain ya pakai cabainya itu agak banyak kan seperti ini beneran enak banget aku akan habisin makannya selamat mencoba jangan palik subscribe dan share ya ini wajib banget dicobain dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba